Oke disini kita akan melihat yang bagian backzone lobby Nah ternyata sudah berhasil dan akan seperti ini tampilannya Oke untuk kalian yang tidak bisa login ataupun gagal login setelah pasang loading screen ini Silahkan kalian cek yaitu tutorial cara menghapus atau cara mengembalikan ke awal Untuk linknya ada di kolom komentar atau di pin komentar ya guys Oke jumpa lagi bersama gue Faisal Dhamul Akbar di channel Akbar ID Oke pada video kali ini gue bakal nge-share lagi ke kalian Yaitu backzone Free Fire Mag DJ Prime Minim Dash Uchiha Nah disini sudah dilengkapi dengan loading screen juga yaitu loading screen EVOS Nord Nord jedok jedok Nah jadi untuk kalian yang sudah mempunyai loading screen yang kalian inginkan Kalian jangan pasangkan loading screen punya gue ini Kalian cukup memasangkannya file audio sama file info saja Nah untuk tutorialnya silahkan kalian simak sampai akhir agar kalian bisa paham tentang cara pemasangannya Nah disini untuk versi yang kita akan gunakan yaitu versi 2.65.4 Nah di video sebelumnya gue salah nyebut untuk versi dari loading screen Free Fire ini Oke disini untuk kalian yang belum tahu tentang contoh loading screen dan juga backzone nya Tadi ada di depan video atau di awal video itu adalah contoh loading screen dan juga backzone Nah oke disini untuk kalian yang mau mendelot filenya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Dan juga untuk passwordnya silahkan kalian cari aja di video ini Untuk passwordnya gue akan kasih tahu di bagian gak tahu di bagian mana Silahkan kalian cari aja Kalian jangan skip-skip videonya agar kalian bisa menemukan password Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial cara pemasangan loading screen dan juga backzone lobby dari Free Fire Mac Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara pemasangan backzone dari game Free Fire Mac nya Nah disini untuk file backzone nya silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Dan juga untuk passwordnya silahkan kalian cari aja di video ini Nah nanti gue akan kasih tahu untuk passwordnya di bagian gak tahu di bagian mana Silahkan kalian simak aja untuk videonya Nah disini untuk aplikasi yang dibodohkan sebagai pengekstrakan file atau permintaan file Kita menggunakan aplikasi Zarchiver Nah disini untuk kalian yang mau mendownload aplikasi Zarchiver Silahkan kalian download saja di Google Play Store secara gratis Untuk ukuran dari aplikasi ini sekitaran 4 sampai 5 MBan ya guys Kecil sekali untuk ukurannya Nah oke disini setelah kalian mendownload semua bahan-bahannya Kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver Nah setelah kalian buka tampilannya akan seperti ini Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen nya Kalian cari aja file loading screen nya Nah biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download Atau menyimpan di bagian folder download Karena kalian mendownloadnya melalui website mediafire di Google Chrome Nah disini punya gue dari folder download sudah gue pindahkan ke dalam folder content Jadi gue udah pindahkan disini gue buat folder sendiri ya guys Oke disini kita langsung saja cari untuk file nya Nah disini untuk nama file nya yaitu Backzone Lobby Free Fireman DJ Preminim Dash Uchiha Nah di komentar atau di video sebelumnya banyak dari kalian yang request Bang tolong buatin yang Backzone Lobby Free Fireman DJ Preminim Dash Uchiha Nah pada video kali ini gue sudah buatin untuk file nya silahkan kalian download saja Nah disini untuk ukuran dari file Backzone nya disini yaitu 16 MB saja Untuk durasi kayaknya sekitaran ya sampai habis kayaknya untuk durasi Nah disini sudah termasuk dari loading screen Jika kalian masih memiliki loading screen yang kalian inginkan silahkan kalian jangan pasang loading screen yang ini Oke disini kita langsung saja ekstrak terlebih dahulu untuk file nya Kita klik dan ekstrak disini Nah disini untuk password nya yaitu hargai kreator Spasi untuk ada spasi di bagian tengah hargai kreator seperti ini Nah setelah kalian mau masukkan password langsung saja kalian klik ok di bagian tengah Ini dia kalian klik satu kali saja Setelah berhasil mengekstrak nya akan seperti ini Ada folder di bagian atas yaitu folder Backzone Lobby Free Fireman DJ Preminim Dash Uchiha Nah disini sudah berhasil mengekstrak ada tampilan folder di bagian atas kalian buka saja Disini ada 4 file yang pertama file audio DJ atau Backzone Lobby dari Preminim Dash Uchiha Dan kedua file config file penghapus loading screen bawaan dan ketiga file HD File loading screen yang mau kita pasang juga yaitu loading screen e-force note note dan keempat file info Nah untuk kalian yang sudah mempunyai loading screen yang kalian inginkan sendiri kalian jangan pasangkan loading screen ini File HD ini kalian tidak usah pasangkan kalian cukup memasangkan file audio file config dan file info saja Kalian jangan pasangkan file HD jika kalian sudah mempunyai loading screen sendiri Nah oke disini gue contohkan untuk memasangkannya file info terlebih dahulu kita tekan lama saja lalu salin Masuk ke bagian atas ke bagian atas ke bagian sini kita ke memori berangkat Masuk ke dalam folder Android ke folder data paling atas Cari yang namanya com.dts.freefiremac Yang freefiremac ya guys bukan freefire biasa ini dia kalian buka saja Setelah kalian buka kalian masuk ke dalam folder files paling bawah Files disini kalian masuk ke folder content chat paling atas Lalu ke folder compulsory folder Android Nah untuk file info kalian taruh di bagian sini kalian klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah untuk melakukan penempelan file Kalian klik satu kali nah setelah berhasil kalian memindahkannya langsung saja kalian kembali ke file yang sudah kalian download tadi Ini dia kalian pasangkan kedua file ini atau ketiga file ini Nah jika kalian sudah mempunyai loading screen bawaan atau loading screen yang kalian inginkan Yang gue udah bilang tadi kalian jangan pasangkan file HD Nah jika kalian tidak mempunyai loading screen sama sekali Nah disini gue contohkan untuk memasangkan semuanya Oke kita klik tindang dua di bagian atas Klik ketiga file tersebut file audio file config dan file HD Kita tekan lama lalu salin Masuk ke bagian atas ke memori perangkat Ke folder Android lagi Ke folder data Cari yang namanya community test freefiremac Lalu kita masuk ke dalam files Content chats Kumpul sorry Dan Android Ke games and bundle Nah untuk ketiga file tersebut kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Untuk melakukan perpindahan file Kita klik satu kali saja Nah disini setelah kita berhasil pindahkan Langsung saja kita buka game freefiremac nya Untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum Untuk pemasangan loading screen dan juga back sound lobby Oke disini untuk game freefiremac nya sudah kita buka Dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum Untuk pemasangan loading screen dan juga back sound nya Nah ini dia loading screen yang sudah kita pasangkan tadi Selamat menikmati oke disini kita akan melihat yang bagian terima kasih oke mungkin segitu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga berat tahu apa yang kalian tahu oke see you next video